Supaya Mbak dan Mas Faris bisa memberikan kebahagiaan untuk Ilona, Mbak. Tolong Mbak pertimbangkan kembali. Siapa? Bi Uci, Bu. Masuk, Bi. Ada apa, Bi? Bu, ada Bu Maya di depan. Nyariin Ibu. Mbak Winda, pertama-tama saya mau minta maaf kalau kehadiran saya malah membawa masalah dalam rumah tangga Mbak Winda dan Mas Faris. Tapi seperti yang sudah saya bilang, Mbak, saya nggak punya maksud lain selain mencari Anissa. Saya hanya mau berkumpul sama anak saya. Saya nggak pernah mengharapkan uang sepeserpun dari Mas Faris. Apalagi bekerja sama dengan Mas Faris untuk mendapatkan harta dari Mbak Winda supaya Mas Faris mengambil alih perusahaan Mbak Winda. Itu nggak benar, Mbak. Tolong percaya sama saya. Kita udah bukan suami istri lagi. Iya, aku tahu, Mai. Aku tahu gimana kesalahan aku. Iya, aku minta maaf. Aku mohon kamu terima mula ini. Nggak seharusnya aku menyakiti hati kamu karena aku masih mencintai kamu. Mungkin aku salah menilai Mbak Maya. Mbak Maya ternyata wanita yang tulus. Mbak Winda. Mbak Winda. Sebenernya ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Mungkin seharusnya memang Mas Arya yang ngomong sama Mbak Winda. Itu cincin dari Mas Arya? Iya, Mbak. Mas Arya memberikan cincin ini sebagai... Sebagai bukti penyatuan cinta kita berdua. Dan saya sangat berharap Mbak Winda bisa percaya sama saya. Saya cinta sama Mas Arya, Mbak. Dan saya sama sekali nggak berharap Mas Faris bisa kembali dalam hidup saya. Aku sadar ini semua karena salah Mas Faris. Bukan salah Mbak Maya. Mbak... Saya... Sebenernya juga sangat berharap Mbak Winda dan Mas Faris... Nggak berpisah. Kalau rumah tangga Mbak Winda dan Mas Faris masih bisa diperbaiki. Supaya Mbak dan Mas Faris... Bisa memberikan kebahagiaan untuk Ilona, Mbak. Tolong Mbak pertimbangkan kembali. Terima kasih, Mbak, untuk doanya. Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya akan tetap bercerahi sama Mas Faris. Mas Faris... Mas Faris... Sudah sangat mengecewakan saya, Mbak. Eh... Saya sangat mengerti Mbak perasaan Mbak Winda. Kalau menurut Mbak Winda... Itu memang yang terbaik. Mudah-mudahan itu memang yang terbaik, Mbak. Selama ini saya sudah salah menilai Mbak Maya. Terima kasih, Mbak. Atas perhatian yang Mbak Maya berikan ke saya. Alhamdulillah. Makasih banyak, Mbak. Makasih banyak. Karena Mbak memberikan saya waktu untuk menjelaskan ini semua sama Mbak Winda. Halo, Din. Saya telat datang ke kantor. Saya mesti pulang lagi ke rumah. Karena berkas PT. Sanmori ketinggalan di rumah. Ya, kamu handle dulu ya. Oke. Maya, ngapain dia di sini? Apa jangan-jangan dia ketemu sama Winda dan ngomongin sesuatu? Ini. Makasih ya. Mai, Mai, Mai. Kamu mau ngapain lagi sih, Mas? Tuh, sebentar. Aku mau bicara sebentar lagi, Kak. Mau bicara apa? Tadi aku lihat kamu dari rumah. Kamu ketemu Winda. Ngapain? Ngapain? Aku ketemu Mbak Winda karena aku peduli sama Mbak Winda. Mbak Winda itu orang yang sangat baik, Mas. Mbak Winda, Ilona, mereka sangat tulus sama Mas Faris. Kok Mas pega sih ambil perusahaan Mbak Winda tanpa ngomong apapun sama dia? Mai, aku lakukan semua itu untuk kamu loh. Supaya kita bisa membawa kembali keluarga kita. Mas, jangan pernah bicara seperti itu ya. Aku nggak pernah menginginkan itu. Aku nggak pernah minta itu dari Mas. Mai, aku... Sekarang Mas lihat ini. Ini cincin dari Mas Arya. Ini cincin untuk mengikat hati aku dari Mas Arya. Dan aku bahagia sekali, Mas. Mas Arya adalah orang yang sangat tulus. Yang selalu menjaga aku, keluarga aku. Selalu jadi pelindung buat aku. Dan aku nggak akan mungkin mengkhianati Mas Arya. Apalagi nyakitin perasaan Mas Arya. Itu artinya, Mas. Kita nggak mungkin rejuk lagi. Hati kamu cuma milik aku, Mai. Bukan Mas Arya. Dan aku nggak akan pernah rela kamu dimiliki oleh Mas Arya. Mas Arya. Win? Kamu bawa apa itu? Ini berkas perceraian, Ma. Bagus, Win. Faris itu harus diberi pelajaran. Dia sudah mengkhianati kamu. Mengambil perusahaan kamu. Jadi kamu jangan mau dibodohi sebagai istrinya. Kamu kenapa? Kamu ragu untuk bercerai dari Faris? Enggak, Ma. Aku nggak ragu. Aku hanya sedih aja. Aku sangat kepikiran sama Ilona, Ma. Tapi aku nggak nyangka. Aku harus bercerai juga sama Mas Faris. Faris. Mama ngerti, Win. Karena selama ini kamu sudah dibutakan oleh cinta kamu terhadap Faris. Sampai-sampai kamu tidak bisa melihat keburukan Faris. Padahal dari awal, ketika Faris mengambil mobil, apartemen kamu, dan mengalihkan hak atas namanya, harusnya kamu paham, Win. Bahwa dia tidak pernah mencintai kamu. Dia cuma mencintai harta kamu. Jadi sekarang kamu jangan ragu sedikitpun. Kamu harus menceraikan dia. Iya, Ma. Udah berakat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, sayang. Sebentar lagi, Faris akan terusir dari rumah ini. Sekarang Mas lihat ini. Ini cincin dari Mas Karya. Ma Aya sudah menutup hatinya untuk aku. Aku masih yakin bisa mendapatkan Maya. Tapi aku juga gak boleh kehilangan Winda. Karena aku gak mau cerai dari Winda. Masih yang aku bisa lihat di sini. Maksih. Jangan lupa untuk aku. Aku menyusun dari emangnya. Kau. Misal seperti itu, Masih yang lebih banyak.